Pihak polisian akan memperlakukan pengalian arus jelang puncak libur panjang Natal dan Tahun Baru. Selain itu polisi juga melarang rencana Dinas Kebudayaan Pariwisata Bandung untuk menggelar acara Tahun Baru selama 3 hari berturut-turut di Jalan Asia Afrika. Kita lihat bagaimana informasi atau update terkini dari Tresia Wulandari yang saat ini berada di Bandung, Jawa Barat. Tresia, seperti apa rencana pihak polisian pada libur panjang Natal dan Tahun Baru mendatang? Terima kasih rekan Tommy, selamat petang pemirsa. Masih dalam suasana jelang liburan Natal dan Tahun Baru, kota Bandung sudah dipadati oleh wisatawan yang akan berlibur. Ada sekitar 21.000 personil gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri yang siap mengamankan Jawa Barat. Sebanyak 221 pos penjagaan dan 43 pos pengamanan disebar di beberapa titik di Jawa Barat. Pemirsa titik-titik pengamanan meliputi gereja, mal, bandara dan beberapa fasilitas publik lainnya yang dianggap penting. Pemirsa terkait rencana Pemkot Bandung yang akan merayakan Tahun Baru yang akan dikelar 3 hari 3 malam di sepanjang Jalan Asia Afrika hingga siang hari tadi Polres Tabes Bandung belum memperoleh izin terkait acara tersebut. Namun Kapolres Tabes Bandung tidak merekomendasikan izinnya dengan pertimbangan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Pemirsa dan pantauan dari tim kami siang tadi di Jalur Lembang sudah mengalami kemacetan dikarenakan banyaknya volume kendaraan wisatawan yang mengarah ke beberapa tempat wisata yang ada di kawasan tersebut. Oleh karena itu pihak kepolisian memperlakukan rekayasa jalan dengan melakukan buka tutup jalan dari elah setiap budi menuju ke Lembang dan juga dari arah sebaliknya. Pemirsa untuk pengalihan arus lalu lintas kendaraan diarahkan ke Cihideng, Cisarua, Dago dan sebagainya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Bandung, Jawa Barat kembali ke studio, Tommy. Langsung dari Bandung, Jawa Barat, Tresya, terima kasih atas laporan yang selalu bekerja kembali.